Selamat datang diinggirkan sedikatan akhok akhbarat hikadah selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Tentu ini tujuan yang setengah terlihat. Maka kemuliaan ini yang paling berat bukan mendeklarasi kami, tapi menjaga barokat hikadah. Tentu ini tidak menduduk yang sangat endogen. Kedrogensi punya endogen juga permasalahan. Yang pasti tadi sudah saya sampaikan bahwa kami akan membuka LBH, LBH gratis, LBH Iqabah. Kemudian akan memberikan edukasi melalui channel Youtube di Iqabah Sumsel. Kemudian akan tampil di media, koran di Rubut Hukum yang bisa dihukumkan dari hari Senin sampai Jumat dengan nomor handphone yang tergantung di dalamnya. Sangat penting itu untuk dilakukan, untuk sekarang ini. Ya sangat penting sesuai dengan arahan Pak Kofengil tadi bahwa permasalahan hukum di Sumatera Selatan ini begitu kompleks kan. Banyak pencari keadilan yang belum mendapat keadilan yang memang harus dibantu. Banyak masyarakat sumsel juga yang masih buta hukum, keluarga sadar hukum yang akan kita edukasi lah melalui channel-channel Youtube dan lain sebagainya. Saat ini berapa anggota Iqabah kita Pak? Sekitaran 75 orang. Oke, visi yang akan kita tekankan dalam organisasi sendiri gimana Pak? Ya visi yang ke depan itulah pertama kita membangun lebih profesional anggota Iqabah dengan cara yang seminar misalnya begitu. Kemudian ke depan kalau kita ada modal yang banyak juga kita akan membantu sekolah bagi anggota-anggota advokat yang ada di dalam sini dengan program S2. Bagi anggota-anggota advokat yang ada di dalam sini dengan program S2. Kemudian dokter sehingga dengan perusahaan mereka bisa melayani masyarakat dengan lebih baik gitu. Nah untuk konsultasi hukum apakah ada hukum yang tidak dapatkan jatuh seluruh? Kesemuanya, kesemuanya. Harapannya dengan organisasi ini Pak gimana Pak harapannya? Harapannya ke depan kita akan bisa bekerjasama dengan pemerintahan Kota Palembang, provinsi dengan Pemprog Sumatera Satang. Kita akan bisa bekerjasama di bidang hukum. Seperti yang ditawari oleh Pak Jumur Kekandikan, dia menawari bahwa nanti kita akan menjadi bagian dari penegak hukum. Bidang Pemprog di bidang hukum. Jadi pada intinya kita bayangin hadir, berarti tidak melupakan implementasi dari undang-undang antifat, bahwa apapun Pak Hukum Pemprog di bidang, dalam hal penatian hukum gratis pada masyarakat yang kurang mampu, baik itu dari segi mitigasi maupun menitigasi. IKB akan dikumpul konstitusi di situ, baik dibantu, disupport oleh pemerintah daerah atau tidak, kami akan tetap fokus di situ di sini. Di situ nanti IKB bisa disupport dan bekerjasama dengan Pemprog Semak-Semak. Itu nanti baru... DPP, Dewan Pemprog yang Pusat. Jadi Ikatan Avokat Batak Sumatera ini pusatnya di Palembang. Kemudian nanti seiring terakomodasinya beberapa Avokat Batak yang ada di daerah, seperti Kabupaten Kota, mungkin kita akan buka cabang. Oke, kita mengucapkan selamat atas deklarasi IKB sumsel, Ikatan Avokat Batak Sumatera Selatan yang dibuai oleh Abang Daulat Sihiti dan Sekretarisnya Desmond Semenyutan. Sekali lagi, selamat, berjayalah IKB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.